Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Aida Kali ini Aida ingin memasak Kari, tapi dengan bumbu Inkan ya Dari Prisma Fish Teman-teman Saya tidak memakan ayam Tapi saya menggunakan sayuran Seperti Lagu gumi Tahu kering Ada jamur Dan kacang panjang Serta ada Brokoli putih Pertama-tama kita tumis sayuran dulu Kita tumis bumbunya dulu Kita melakukan api Kita masukkan bumbunya Tunggu ada dua ya ada santan dan minyaknya santannya nanti saya sirkan kita tumis dulu jamur sama ocak panjangnya tadi jambutnya sudah saya rendang ya jadi udah lembut kita taruh ini masuk labunya kita semua bahan sudah cukup ya temennya ini lagi ada misalnya kita taruh habis selamat tinggal tekan kita tunggu sampai mendiri sambil kita tunggu mendiri kita kasih air ini ya teman-teman sampai kita larutkan dalam air sedikitnya kalian boleh menggoreng dulu santannya di goreng dulu disangkray lah biar wangi tapi karena ini kita gak digoreng langsung dulu baru terkait kalau itu sudah menggur udah balik-balik kita taruh santai kita taruh tahu ini tahu kering yang direndam ya teman-teman bukan tahu kering kita bukan tahu si kulit kayak kulit tahun saya tunjukin ini masukkan dan kulit tahun ini nanti ini dan ini saya tunjukin apa ya teman-teman saya tunjukin ini harus direndam dulu dengan air dingin biar meningat ini sudah saya masukin kita nunggu kurang lebih 5 menit ya baru aku masukin labu kuningnya kita tunggu 5 menit baru dimasukin labu kuningnya biar labu kuningnya tidak hancur ya ini seperti ini ya yang tadi ini namanya di sini veggie slide veggie stop atau bagi slide kalau yang tadi ini 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 aku ditahuin ini kita akan tahu di sini labu-labu kuning fungsi soalnya ini ini direndam ya kita lihat sudah menutup jadi 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 untuk ambikkan soal-soal karena dalam bumbu-bumbunya cuma dia yang puja tarian tidak makan bumbunya jadi harus sayur-sayuran biar bumbunya meresap ini jadi banyakin dulu airnya sampai kering sedikit baru aku masukin labu kuning ya banyak kita tunggu ya teman-teman sampai agak sayurannya agak baru aku masukin labu kuning penuhnya nah sudah menudih ya teman-teman kita menudih dan kita sampai penuh ya santannya itu agak melaring terkurang terkurang lalu aku taruh labu penuhnya ya waluk aduk aduk-aduk aduk-aduk empuk ya kalau labu kuningnya sudah empuk baru kita selesai masak kita kita cicipi ya kalau kurang asin atau kurang apa kita cicipi banyak ya teman-teman labunya udah aku masukin kita tunggu sampai labunya aduk-aduk aduk-aduk ditunggu sampai labunya masih keras sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati